Intro Memperingati hari Sumpah Pemuda ke-90 Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan penghargaan kepada pulauan pelaku seni dan budaya Di antaranya pelaku seni pedalangan, warang gono, perajin wayang kulit, pemain ludruk, dan lain-lain Penghargaan diberikan dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan Gorbung Karno Begadong Nganjuk Diikuti ASN, pelajar mahasiswa, Senin 29 Oktober 2018 Selain kepada para pelaku seni dan budaya, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk juga memberikan penghargaan Kepada sejumlah pemenang pawai budaya dan pembangunan dalam peringatan HOTRI K-73 Lomba Pekerja Sosial serta Karang Taruna berprestasi Hadir dalam pemberian penghargaan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Nganjuk, Kepala Dinas OPD, Kepala Sekolah, dan Dharma Wanita Bupati Nganjuk, Novi, Rahman Hidayah, dan Pidatonya menyampaikan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 mengambil tema Bangun Pemuda Satukan Indonesia Tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan Untuk melayarkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berahkelak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing Serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepelaporan, dan kebangsaan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Semuanya bertanggunggi pada para tokoh Jadi pengguna bersama-sama Menjadang selamat dan berjalan Sumpah Pemuda Akum Pemuda Bangun Pemuda Satukan Indonesia Seperti karna terdepan Dalam menjaga kekuatan yang baik Seperti itu saya tadi berkibat pada Pemuda Akum Pemuda Akum Pemuda Tadi ada pembagian penghargaan terhadap warga berprestasi Itu tujuannya Bapak? Memang itu prestasinya mereka Para pemuda-muda ini salah satunya tadi pada dalam nasional Kita menjadi juara satu Jalan nasional Dan juga yang lain Seluruh perkebutan adalah Juara-juara yang memang juara itu Mari dilaksanakan berubah secara nasional Menurut Bupati Ngancuk bersama peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 Pemerintah daerah sengaja memberikan penghargaan Kepada para pemuda Ngancuk yang berprestasi Dalam bidang seni dan budaya Serta karang taruna Tujuan untuk memberikan motivasi Agar lebih meningkatkan kompetensi Untuk bersama-sama membangun Ngancuk lebih baik Dari Ngancuk Jawa Timur Ngancuk TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!